Ini merupakan yang diamankan oleh Fores Lubuklinggal dan merupakan seorang anggota Oknum Polisi. Saat ini sedang digiring untuk dilakukan press release oleh Fores Lubuklinggal. Ketagihan judi online, Brip2 M. Kurniadi Oknum Polisi 4 Lawang Bobol ATM Lubuklinggal. Citra kepolisian kembali tercoreng setelah salah satu anggotanya menjadi dalang pembebolan ATM di Lubuklinggal. Pelaku Brip2 M. Kurniadi berumur 26 tahun, Oknum Polisi Pembobol ATM di Lubuklinggal saat ini masih tercatat polisi aktif di Polres Kabupaten 4 Lawang. Oknum Polisi Pembobol ATM di Lubuklinggal ini ditangkap sotres krim Polres Lubuklinggal. Ketagihan judi slot menjadi alasan Oknum Polisi tersebut berbuat nekat. Polisi berpangkat Brigadir satu ini ditangkap karena menjadi dalang kasus pembobolan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Pengadilan Agama Lubuklinggal, Sumatera Selatan. Warga kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang ditangkap di rumahnya. Saat pers rilis di Polres Lubuklinggal, M. Kurniadi mengaku nekat membobol ATM karena terjepit hutang dan ketagihan judi online slot. Saya bobol ATM karena untuk bayar hutang judi online. Ungkapnya saat pers rilis di hadapan wartawan. Dia mengaku sudah dua kali melakukan percobaan bobol ATM. Pertama dilakukannya di Pemda Kabupaten 4 Lawang namun aksinya gagal. Kapolres Lubuklinggal, AKBB Harisandi didampingi Wakapolres Lubuklinggal, Kompol MP Nasution. Kasat reskrim AKP M. Romi menyampaikan kejadian ini sempat viral di media sosial. Modusnya pelaku ini menggunakan mobil kemudian menarik mesin ATM tersebut. Kejadiannya sempat viral. Ungkap Harisandi. Dia menegaskan setelah kejadian itu langsung memerintahkan kasat reskrim sebelum ayam berkokok agar para pelaku ditangkap. Dalam percobaan pertamanya dilakukan Pemda 4 Lawang, aksi pelaku gagal meski pelaku menggunakan mesin las. Karena saat beraksi ketahuan oleh warga kemudian melarikan diri. Modusnya melakukan pengerusakan dan pembobolan mesin ATM yang keamanannya kurang dalam menjalankan aksinya. Terima kasih telah menonton!